Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Resmi diakusisi, Raffi Ahmad Klub Liga 2, Cilegon United FC berganti nama menjadi Rans Cilegon FC. Sementara itu, pelatih Bambang Nurdiansyah targetkan tim ini promosi Liga 2 dengan mayoritas skuad muda. Raffi dengan naungan Rans Entertainment, bekerja sama dengan Prestig Motor Cars, resmi mengakusisi Cilegon United dan mengganti nama menjadi Rans Cilegon FC. Raffi bersama Rudy Salim menduduki Chairman Rans Cilegon FC. Sementara di tubuh manajemen, Hamka Hamja didapuk sebagai manajer, serta Bambang Nurdiansyah sebagai pelatih. Rans Cilegon FC akan mendirikan SSB dan membangun infrastruktur mumpuni sebagai pembibitan. Sementara soal target, kendati tidak dibebani target promosi, pelatih Bambang Nurdiansyah menargetkan lolos Liga 1 dengan skuad muda. Terima kasih. Terima kasih.